Bantah tudingan Nikita Mirzani ajak mesum klien, Rasman Arif Nasution, kalian kena prank. Rasman Arif Nasution akhirnya buka suara menanggapi jejak digital percakapan mesum dengan klien yang diumbar Nikita Mirzani baru-baru ini. Dari unggahan yang beredar, Rasman Arif Nasution mengaku enggan ambil pusing dengan jejak digital percakapan yang diunggah Nikita Mirzani tersebut. Bukan sekali dua ada orang yang coba-coba merusak saya. Yang begini-begini tuh udah gak mempan, kita ketawa-ketawa saja, ucap Rasman Arif Nasution. Pasalnya, Rasman Arif Nasution merasa tidak sedang melakukan tindakan mesum dengan klien. Sebagaimana tudingan Nikita, kuasa hukum Fadel Bajide itu berdalih, dirinya terbiasa tidak mengenakan pakaian ketika di rumah. Itu kalian semua kena prank karena saya itu ditelepon dan memang saya sudah tahu. Kalau di rumah, saya biasa tidak pakai baju, sambung Rasman Arif Nasution. Menurut Rasman Arif Nasution, percakapan dirinya dengan klien tersebut juga telah disaksikan oleh beberapa orang rumah sehingga dianggap tidak valid sedang melakukan tindakan mesum. Itu chatting hanya lama sekali anak ini. Akhirnya saya beritahu ajudan kamu dan ibu ade Suryani selaku istri saya dan percakapan itu didengar. Mereka, ujar Rasman Arif Nasution. Pada penutupnya, Rasman Arif Nasution mengultimatum Nikita Mirzani karena dianggap telah menjatuhkan nama baik dirinya. Untuk NM, sudah siapin juga secara pribadi ke saya karena sudah menyerang kehormatan saya, Pungkas Rasman Arif Nasution, ditilik pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Emang ada yang percaya? Istrinya mau-maunya loh, tulis seorang netizen. Masak pranknya sefulgar itu, kata netizen lain. Supaya apa prank gitu? Alasannya apa? Orang pengen konsultasi hukum kok di prank? Gak jelas, tutur netizen yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Nikita Mirzani mengunggah jejak digital percakapan mesung Rasman Arif Nasution dengan kliennya. Dalam percakapan itu, sang pengacara meminta kliennya untuk memperlihatkan area intim. Apa hubungannya dengan memperlihatkan payudara, ujar klien Rasman Arif Nasution? Di samping itu, Rasman Arif Nasution juga diduga mendesak kliennya untuk berpacaran sebagai bantuan kasus hukum yang diberikan. Kamu bisa menjadi bagian hidupku kalau kamu baik. Jadi kasus jalan, pacaran jalan, ucap Rasman Arif Nasution.